Pemirsa seorang wanita menjadi korban teror order makanan online hingga jutaan rupiah. Order fiktif dilakukan oleh seorang pria yang tak teriwat ditolak cintanya oleh wanita tersebut. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi rumah korban membawa makanan yang tidak pernah dipesan. Kejadian ini terjadi setelah wanita yang menjadi korban order fiktif menolak cinta seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Pelaku mengaku sebagai anggota TNI dan berasal dari Semarang. Itu karena setelah dia tahu dia enggak terima saya jalan dengan yang lain. Dan ya pokoknya dia enggak terima kemudian dia bilang kalau dia bakal ngorder terus-terusan. Sebelumnya dia ngorder gue terus-terusan ke saya, sudah berbayar. Dan dia bilang mau ngerjain saya kalau sumpah mak dia itu udah kecelesan ke saya. Akibat order fiktif korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Karena harus membayar pesanan yang diorder oleh pelaku. Karena terganggu, korban berencana melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek, Cibino. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki Ayus melaporkan.